Hari pertama masuk sekolah terasa sangat berbeda di sekolah dasar negeri Setono yang terletak di kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, di tahun ajaran baru 2024-2025 ini, sekolah tersebut ternyata tidak mendapatkan murid baru. Alhasil, ruang kelas 1 kosong, tak ada aktivitas belajar mengajar apapun. Ketatnya persaingan dengan sekolah lain diduga menjadi salah satu penyebab sekolah ini tidak mendapatkan siswa didik baru. Pihak sekolah sendiri mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan murid baru, namun ternyata banyak orang tua memilih sekolah lain. Ditambah lagi angka kelahiran di kecamatan Jenangan mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Dan langkah-langkah yang tidak kami lakukan adalah, ya, duduk ke rumah-perumah, menjari rintir. Di samping itu memang angka kelahiran itu sepertinya menurun. Dari peserta TK saja, itu juga menurun. Dan apa-apa kami yang sudah maksimal, dan memang itu sudah saya rasa memang sudah maksimal. Meski demikian, pihak SD Negeri Setono bersama beberapa sekolah lain di Ponorogo yang bernasib serupa, masih membuka pendaftaran peserta didik baru meski kegiatan belajar mengajar sudah dimulai Senin kemarin. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, FTV Lata, TKi Terima kasih.